Assalamualaikum Wr Wb 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 Tentu kita semua yang ada di sini memiliki keinginan, memiliki harapan, dan memiliki hasrat Yakin kita dapat baik berkaitan dengan dunia kita maupun dengan akhirat kita Mungkin diantara Bapak-Bapak ada yang mengharapkan usahanya rancar Pekerjaan yang rancar sehingga dapat memberikan harapan yang layak kepada keluarganya Mungkin diantara Ibu-Ibu menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tumbuh, teriak gembira, serta sole dan solekan Sehingga bisa menjadi penyejuk mata kedua orang-duanya Juga para mahasiswa mungkin mengharapkan bisa segera lulus kuliah Apalagi yang masih terjerat dalam kubangan skrisi Bisa segera selesai kuliahnya supaya tidak aman ditanya orang-orang yang terus Dari atas itu semua, kita semua pasti memiliki keinginan yang sama Keinginan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua Dan kita semua di sini mengharapkan yang namanya surga, yur jauh, surga bertinggi Yang harus berharapan jadikan kepada hamba-hambanya yang teriman dalam usaha mencapai anak dan jujuan kita tersebut maka harus berat-rat kalau memberikan beberapa tips sehingga kita kerjakan dan dapat kita lakukan sehingga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut di antara tips yang harus berat-beratikan untuk menggunakan ini arti yang tertinggi di akhirnya di dosok yang berdose yaitu supaya kita meminta minta tolongan kalian kepada orang dengan sabar dan salat akan tetapi sesungguhnya itu semua terasa berat terkuali bagi orang-orang yang khusyuk bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pada yang memulai ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan memarankan kita semua jika kita ingin menggapai apa yang kita harapkan jika kita ingin menggapai apa yang kita ceritakan maka mendatang kita memiliki maka mendatang kita bersabar dan juga melaksanakan dan meruginkan salat mendirikan salat yang pertama adalah dengan bersabar untuk mencapai dan mendatai tujuan kita yang tertinggi yaitu surga kerdos tidak bisa tidak dan harus rasa sabar itu mendatai diri kita rasa sabar mendatai setiap mata kita untuk mendatai surga bus pengaruh wa ta'ala yang mana rasa sabar ini menjatuh tiga perkara yang pertama adalah bersabar dalam mencapai kegiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan perhormatan ini Allah subhanahu wa ta'ala melajikan kita semua berpuasa dengan namanya puasa pasti yang kita laksanakan lapar lagi haus dan daga nah untuk memikernakan puasa kita sehingga puasa kita menjadi puasa yang bernyari pengaruh wa ta'ala jadi kita harus bersabar untuk melalui rasa lapar dan hal yang kita alami kalau kita tidak sabar dengan rasa lapar nanti jadinya puasa duduk yang 12-12 sudah buka karena kita tidak tahan dan kita tidak sabar dengan rasa lapar yang kita derikan ini yang pertama kemudian yang kedua kita juga bersabar dalam meninggalkan apa yang harus sukaran melakukan laparankan kepada kita semua dan ini adalah tingkatan satu yang paling tinggi sebab apa? sebab jika kita mau bersabar dan melahan diri kita dari apa yang harus melakukan laparankan padahal sebetulnya kita mampu untuk melakukannya padahal sebetulnya kita mampu untuk mengerjakannya maka ini menunjukkan buat yang di mana dan terkata dalam diri kita kita sebetulnya mampu untuk melakukannya dan tidak ada orang yang melihat kita akan tetapi kita tinggalkan itu semua semata-mata karena perlu sembaharu buat ke arah pilihan berada di taraf kita kalau kita tidak bersabar kita pun mengerjakan apa yang berlarang dan kita mendapat dasar akan tetapi kalau kita mau bersabar dan akan benar jadi kita ada keinginan-keinginan yang buruk maka kita balasannya adalah akan membesar makanan yang tidak terbatas kemudian kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam menerima takdir oleh sebarangmu buat ke arah karena segala apa yang terjadi di dunia ini semua yang menikmati kita itu semuanya sudah oleh sebarang-sebarang berlisga dan sebab sudah oleh sebarang-sebarang takdir dan oleh sebarang-sebarang berarti kan makasih makasih makin tidak ada satu musik yang menikmati kecuali itu terasal dari itu kecuali itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kecuali itu semua sudah digajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua membutuhkan kecuali dalam menerima kerja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebubahan ini yang dimaksikan Allah subhanahu wa ta'ala kebubahan ini bagaimana yang disana sudah sudah berikan di dalam pangkutan dimana Allah subhanahu wa ta'ala berkuma sesungguhnya ada orang-orang yang besar yang akan mengempurnakan batasan dan makaranya tanpa ada batasannya tanpanya batasannya ini adalah batasan bagi makaranya dan setelah itu yang kita butuhkan ketika kita menjalani aktivitas duniawi kita misalkan tadi ibu-ibu menginginkan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh maka si ibu ini berusaha jadi anak-anaknya tapi ternyata anaknya beli anaknya itu baru nakal anaknya itu nakal susah diatur nah kalau si ibu gak sadar ini bisa-bisa anaknya dibuatkan anaknya nakal barat akhirnya dilakukan dalam belayang jelek padahal belayang jelek dari orang tua kepada anaknya itu sangat itu termasuk belayang di dalam roh-roh supaya anak-anaknya juga dengan mahasiswa yang masih terperanak dalam dalam bubangan skripsi ini boleh balik revisi terus dosenya ini karena kamu skripsiku diatangnya boleh balik revisi revisi kemudian kemudian poin yang kedua selain dengan kesataran kita juga berusaha muta yang kita cita-citakan dengan mendekatkan sholat dengan mendekatkan sholat sholat adalah salah satu sebuah terbesar yang dapat bukan tersorang hamba untuk tetap tetap berada di atas agamanya Allah SWT berkirman kina sholatah tanda panik maqsyai sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan yang kecil dan bukan sholat menjaga dari perbuatan yang kecil dan bukan sehingga bisa ditambilkan kesimpulan bahwa sholat ini akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan membuat kita tetap istiqomah di atas kebaikan tapi Allah yang berkaitan terlihatlah tidak dapatkan ada orang yang sholat tapi kondisi tetap di atas ada orang yang sholat tapi suka menjuri ada orang yang sholat tapi suka melanggar kekurat kekurat kira-kira sebabnya ini yang sama sholatnya atau yang sama orangnya yang sama orangnya padahal dia sholat belum yang sama adalah orangnya mesti punya sholat kenapa? karena sholatnya itu adalah sholat yang tidak menjaga dari perbuatan kecil dan bukan artinya sholat yang dia lakukan itu tidak telah didasari atas dasar mencari ikhlas mencari dari bahaya Allah SWT sholat yang dilakukan tidak didasari dengan dasar keimanan kepada Allah SWT kualitas sholat yang itu adalah kualitas sholat yang laikub bawah kualitas sholat yang rendah semoga Allah SWT melindungi kita dari kualitas sholat yang seperti itu karena kualitas sholat itu memperlalui sejauh maka sholat yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan kecil dan bukan semakin tinggi wanita sholat yang tersebut maka semakin akhub bawah sholat itu bisa mencegah waktu itu dari perbuatan kecil dan bukan kalau kualitas sholat yang fokus dia mengingatkan sholat ikhlas dia sholat mencantol habis sholat yang berasal dalam sholatnya dan dia tingkat kehusihan yang dalam sholat tidak tinggi maka sholat yang seperti ini adalah sholat yang diharapkan mampu mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan yang gaji dan bukan bukti-bukan ketika kita sedang terima berbagai macam masalah jika kita hati kita sedang telau jika kita sedang memakai pikiran maka kita bisa melakukannya lunduk kemudian sholat menghadap berusaha dan bernajat minta tolong kepada Allah untuk mengatakan hati kita yang sedang dilanda kecerdasan dan ketawa diberikan diberikan dari bukti-bukan bahwasannya dia memakakan karena nabi sholat yang salam tidak khasin bahuk menurut sholat biasanya nabi sholat jika beliau sedang ada hal yang mendengar pikiran beliau jika beliau sedang menjumpai atau mengalami hal yang menyesatkan beliau maka kata sahabat kata bukti-bukan sholat maka nabi sholat 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 mencari ketentangan dan mencari perkembangan Allah subhanahu wadah sehingga banyak peranakan ketika dikisarkan ketika peranakan di mana pasukan Tuhan musdini berayakan dengan pasukan Tuhan musyikin di mana ketika itu pasukan Tuhan musdini berjumpa 300 orang tetap mempersiap terang salah sekali harus berada dengan pasukan Tuhan musyikin yang berjumpa seribu orang plus persiapan peranian yang sangat optimal ditempat dengan persediaan yang lengkap 300 seorang yang melawan seribu orang dengan persiapan yang penuh maka kondisi yang demikian tapi seorang orang asal khawatir takut-takut saatnya para sahabat yang kalah dalam peperangan di frang dan tunggu hal 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 itu ketika memakan sebelum peperangan langsung ketika para sahabat yang lain yang tertidur maka abis sallallahu assalam beliau tidak tidur ketidik abis sallallahu tidak tidur tanpa katakles bin abis doli berkampung beliau berkampung beliau shalat dan berkampung sallallahu 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 berkampung berkampung yang itu berkampung di bandel ini sallallahu berkampung di berkampung berkampung yang bisa ikat tidak tidak sampai sampai salam berkampung itu jaga sampai salam beliau jelas, maka beliau pun berbualan, beliau sholat dan berbualan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kini lah dua kunci sukses yang harus berbualan anjurkan dan anjurkan kepada kita semua supaya kita semua mengerjakannya sholat, sabar dan sholat dan sahabat dan sholat bagaimana kotaan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berbualan dengan cahaya sahabat dan sholat dengan cahaya bagi hidupan kita yang akan mengurangi kita dalam menentukan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka kotaan-kotaan yang dihubungi dengan kotaan-kotaan, jalan-jalan doang ini dan kita tolong kepadamu semata dengan doang ini yang dihubungi, sholat dan sholat yang menjadi cahaya bagi hidupan kita mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan bagi setelah hari ini jika berbualan, saya mohon maaf semoga berkata-kataan berubah, berbualan, jika bersyadat, berbualan, berbualan, berbualan dan berbualan, berbualan, berbualan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh